Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kabar Kepri. Empat buah pesawat tempur jenis HAUX 100-200 dari Skadron Udara 1 Lanut Supadio Pontianak lengkap dengan persenjataan rudal pintar jenis Maverick milik TNI AU. Tepat, bendarat di Bandara Hang Nadim Batam pukul 11 lewat 21 waktu Indonesia Barat pada Senin kemarin, 18 Maret 2019, untuk melaksanakan latihan Maverick. Latihan Maverick adalah latihan yang merupakan simulasi operasi udara di atas wilayah Kepulauan Riau yang dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 18 hingga 22 Maret 2019. Komandan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel PNB Elistar Silain menyambut kedatangan empat pesawat tempur yang dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 1, Letkol PNB Suprianto. Dalam briefing tertutup yang ada di ruang VIP Bandara Hang Nadim dan Lanut Raja Haji Fisabilillah, Kolonel PNB Elistar Silain mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat untuk mengutamakan faktor keamanan serta memperhatikan keselamatan terbang dan kerja dalam pelaksanaan latihan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Operasi Lanut Raja Haji Fisabilillah, Mayor Le Wardoyo, menjelaskan kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa jenis latihan. Di antaranya latihan maverick, latihan terbang day and night, latihan transisi hingga terbang profisiensi. Dan ada juga pengamanan patrol udara secara bersama-sama. Selain latihan terbang, dalam kegiatan tersebut akan diadakan sesi open base, tetik show untuk masyarakat umum yang rencananya digelar pada hari Kamis 21 Maret 2019, mulai pukul 14.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.